Kompas TV, independen, terpercaya. Halo selamat pagi saudara, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Hintra Bakti kembali lagi hadir menjumpai anda dalam Sapa Susal. Dan tentunya di Sapa Susal ini kita akan menyajikan informasi yang menarik dan juga perbincangan yang inspiratif. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kerajinan tangan. Taukah anda bahwa ada sebuah tali yang begitu terkenal? Ini identik dengan para pecinta alam begitu ya, oke? Atau siapapun yang berkaitan dengan tali paracord. Nah ternyata tali paracord ini yang seperti saya pegang di sini, ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk membuat kerajinan seperti sebuah gelang. Nah ini, gelangnya cantik. Kemudian berbagai produk lain juga digunakan, dibuat dari tali paracord ini. Yang pastinya tali paracord ini adalah tali yang bisa dimanfaatkan dan kekuatannya sudah dijamin. Sudah dijamin pasti tidak akan cepat putus begitu ya. Oke langsung saja kita bahas terkait dengan membuat rajutan atau berbagai produk lainnya dari bahan tali paracord. Langsung saja kita perkenalkan pengrajinnya. Yang pertama ada Iftita. Halo selamat pagi Iftita. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah hadir di Studio Pompas TV Makassar. Kenan hujan tadi? Enggak. Enggak ya? Oke. Kemudian yang selanjutnya ada Cesar. Halo selamat pagi Cesar. Apa kabar? Baik? Baik. Terima kasih ya sudah hadir di Studio Pompas TV Makassar. Kalian hubungannya apa nih? Teman. Teman ya? Oke. Teman. Kemudian membuat sebuah brand ya. Brandnya apa? Makassar Paracord. Makassar Paracord. Oke mantap nih kalau gitu ya. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu tentang tali paracord ini. Tali paracord ini sebenarnya tali apa sih dan ada beragam jenis kah tali paracord ini? Mungkin siapa yang bisa jelaskan? Oke. Tali paracord ini. Dia tali wajib tentara Amerika. Awalnya dari situ. Oke. Terus tali paracord ini sendiri memang disuskan untuk tali survival. Oke. Sesuai dari namanya paracord. Paracord itu tali parasut. Tali parasut? Paracord. Paracord. Oke. Paracord yang terus akhirnya dibuatkan untuk medical fashion-nya. Jadi sangat, apa ya, sangat bermanfaat lah untuk di outdoor. Kayak kopi mendaki apa. Oke. Kalau jenisnya sendiri paracord ini apakah beragam jenis atau hanya beberapa jenis atau satu jenis saja? Paracord sekarang awalnya dua. Dari USA sama dari China. Oke. Sekarang mulai tahun ini sudah ada dari Indonesia. Buatan Indonesia. Jadi sudah ada nih tali paracord buatan Indonesia? Sudah ada. Indonesia berarti agak lambat dong memproduksi tali paracord sendiri? Betul. Sejak kapan kalau di Indonesia? Indonesia pertengahan tahun kemarin. Baru? Baru. Itu A1 ya? Udah... Kualitasnya hampir sama dengan yang di USA. Oh gitu. Mengapa sih kalau kita di Indonesia agak lambat ya memproduksi tali paracord ini? Mungkin memang baru. Baru ya? Kalau dari USA sendiri ini yang memang diciptakan khusus militer USA, Anda katakan tadi begitu, itu sejak kapan sebenarnya? Perang dunia kedua. Perang dunia kedua. Sudah lama dong ya? Perang dunia kedua sudah tentara USA Navy sudah pakai tali paracord. Waduh. Kok kita agak telat banget ya? Ini dia nih tali paracordnya nih. Apa perbedaannya antara ini dengan itu sama nggak? Sama. Cuma beda motif. Beda motif aja. Ini dia tali paracord. Mengkuat juga dia ini ya? Kuat ya? Dia 50 LBS sama dengan buat, dia bisa bebannya sampai 275 kilo. Wow. Bisa mengangkat 275 kilo dan nggak putus. Oke. Berarti saya dikali 4D kayaknya. Oke. Oke. Kalau gitu, boleh kita perlihatkan kerajinan tangan yang mereka buat. Yang ada di studio boleh ambilkan saya, Pak. Saya tidak terjangkau. Nah, ini dia. Oke. Ini dia kerajinan tangan yang dibuat oleh teman-teman nih. Dari sali paracord. Bisa dilihat ini, tapi kalau kita lihat di sini, ini tidak hanya murni menggunakan tali paracord ya. Ini bisa dipadukan dengan besi seperti ini, yang bisa menyerupai nama. Kemudian ada juga yang seperti ini nih. Nah, di sini ada kompasnya. Wow, mantap nih. Ini bisa dipakai untuk masuk ke hutan ya. Oke. Jadi, sejak kapan kalian membuat kerajinan tangan dari tali paracord? Jadi, sebenarnya itu kita dulu dari 2015. 2015 sudah mulai berjalan, tapi belum ditekuni. Karena dirasa peminatnya kurang. Jadi, hanya ke teman, ke keluarga. Nanti setelah 2016, ternyata sudah banyak yang mau beli. Ya, orang luar. Tiba-tiba ada yang DM di Instagram. Berapa harianya. Ternyata laku di pasaran. Oh, gitu ya. Jadi, sampai sekarang. Pengamatan Anda di tahun 2015 masih kurang ya. 2016 sudah rame. Tapi sebenarnya, jauh sebelum ini, waktu kita masih kecil ini sudah banyak banget ya. Kayak begini kan? Jadi, sebenarnya yang dulu itu, yang kita kenalnya namanya tali prusik. Oh, tali prusik. Beda ya? Iya, beda. Kalau ini tali paracord, dia itu punya tali inner. Jadi, ini. Tali yang di dalam. Oh, yang di dalam. Iya, jadi dia punya tali inti namanya. Ini ada tujuh strand. Ini berguna lagi. Ini bisa dipakai untuk mancing. Ya, jadi ini betul-betul multifungsi. Oke, jadi kalau kita lagi di hutan, ketemu sungai, temu kali, gak ada tali, tarik deh itu ya. Iya. Oh, gitu. Jadi, tujuh tali di dalam ini juga, inilah yang membuat tali ini menjadi kuat ya. Iya, betul. Wah, luar biasa. Nah, kerajinan apa saja yang kalian buat dari tahun 2016? Ini ada gelang. Ada gelang. Ya, ini ada. Awalnya ini ID card. Tapi, sekarang sudah terkenal lagi pot untuk vapor. Vape. Jadi, ini tinggal ditambahkan ininya. Sudah jadi begini. Oke. Ada gantungan kunci. Gantungan kunci, gak kebawah mungkin. Iya, gak kebawah. Terus apa lagi? Gelang. Tapi, paling banyak itu kayaknya gelang ya? Iya, gelang. Oke, coba deh kita lihat contoh dokumentasi gelang-gelang yang mereka buat. Berikut ini, bahkan ada di antara gelang yang dibuat hanya dalam jangka 5 menit. Nanti akan dipraktekan ya. Tapi, kita lihat dulu. Wow, ini dia gelang-gelang yang dibuat. Ada perbedaan gak sih antara gelang yang satu dengan gelang yang lain nih? Ya, ini ada gelang yang kail. Dia dililit tiga kali. Ada gelang yang kayu sama gelang etnik. Ini dia satu paket. Oke, satu paket. Tapi, keseluruhannya menggunakan tali paracord gak? Ada yang beda ya? Beda. Kalau ini semuanya tali paracord nih? Oke. Wah, ini juga nih tali paracord. Kemudian dipadukan dengan beberapa ornamen-ornamen yang akan mempercantik gelang itu sendiri. Wow, luar biasa ya. Tapi, tidak semua orang ya mampu membuat kerajinan seperti ini karena ada teknik-teknik tertentu juga yang harus dikuasai. Ini yang dikatakan tadi pembungkus korek ya? Bukan, ini kalung resin. Oh, salah saya ya. Kalung juga bisa dibuat. Nah, ini dia cukup cantik yang ini ya. Kayak kita menggunakan seragam pramuka yang di samping ini ya. Hampir sama ya. Ada sempritan yang tali sempritan tuh ya. Oke. Wow, cantik sekali. Sejauh ini memang lebih mayoritas ke gelang ya? Iya, ke gelang. Kegelang. Peminatnya paling banyak. Sebenarnya tali paracord ini kegunaan aslinya itu untuk apa sebenarnya ya? Ya, kegunaannya itu untuk survival. Survival ya. Survival bisa untuk buat sling 8. Dan ini juga yang dipakai oleh para pemanjang tebing kali ya? Beda ya? Beda. Beda ya, beda kali ya. Oke. Oh, ini dia produk-produk cantik dari brand Makassar Paracord yang memang mengangkat tali paracord begitu ya. Nah, seperti yang ada di tangan saya ini, menurut informasi dari Cesar, ini bisa dibuat dalam jangka waktu 5 menit. Berarti untuk membuat sebuah gelang ini dibutuhkan keahlian khusus. Kalian sendiri, Cesar dan Iktita sendiri, itu mendapatkan keahlian merajut tali ini dari mana? Nah, apakah secara otodidak atau memang dipelanjari begitu? Iya, otodidak awalnya. Oh, otodidak? Di Youtube. Sambil ngomong saya mau pakai ya. Oke, ngomong aja. Ya, jadi dulu awalnya cuma nonton-nonton di Youtube. Kebetulan kita kan, Cesar sama saya anak pramuka. Jadi sudah berhubungan dengan tali temali memang. Terus kita suka pakai gelang juga. Oke. Jadi, kenapa kita tidak buat sendiri untuk diri kita daripada beli kan? Jadi, akhirnya dibuat banyak. Jadi, awalnya karena suka sama nonton Youtube. Berarti keahliannya berasal dari saat nonton Youtube dan juga ada kaitannya dengan waktu menjadi anggota pramuka ya. Karena di pramuka juga kita dilatih untuk membuat simpul tali ya. Wow, cantik sekali ini. Begini pengaplikasiannya ketika sudah ada di tangan nih. Bisa dilihat. Ini selain talinya juga buckle-nya. Itu buckle namanya. Itu memang untuk outdoor juga fungsinya. Yang mana buckle ini? Jadi, ini ada kompasnya. Nah, benar. Terus, itu bisa jadi pemantik api. Oh, gimana caranya? Dibuka dulu. Oke. Jadi, nanti dia bisa digunakan untuk pemantik api kalau lagi di hutan. Gimana caranya? Oke, boleh diperdata. Oh, iya ya. Muncul ya. Jadi, nanti dia bisa bakar. Misalnya, di hutan dia bisa bakar daun kering. Berarti hanya modal gelang ini saja kita sudah bisa hidup di hutan. Ada kompasnya, ada sempritannya. Ada sempritannya juga? Iya. Cantik ya. Oke, baik. Tadi, untuk tali simpulnya atau belajar membuat rajutan itu tadi secara otodidak di Youtube dan juga ilmu dari Pramuka begitu. Kalau teknik dalam merajutnya, adakah rajutan tertentu, nama-nama rajutannya sendiri itu, nama simpulnya, ada nama-namanya atau bagaimana? Iya, ada. Nah, saya bisa menjelaskan. Kalau ini simpul apa? Rajutan apa? Solomon atau Cobra. Solomon, Cobra. Itu yang biasa dipakai untuk sumpritan. Itu sudah, sumpritan Pramuka. Oke. Solomon atau Cobra. Ini model rajutannya, nama-nanya. Oke. Kalau yang itu? Itu snack. Snack. Snack? Snack. Kayak ular ya, memang. Oke. Snack. Kalau yang ini masih Solomon, nih, ya? Iya, bukan. Itu Santifit. Apa? Santifit. Santifit. Iya, nama simpulnya. Kalau ini? Itu dia cuma simpul biasa. Biasa. Oke, ada berapa jenis sih? Untuk rata-rata untuk gelang-gelang seperti ini, itu berapa jenis simpul? Berapa jenis rajutan? Banyak sekali. Oh, banyak ya? Ada sekitar berapa? Mungkin ratusan. Ratusan? Simpul. Oh, oke. Sudah bervariasi sekarang. Sudah bervariasi. Iya. Dan itu yang sudah ada saat ini. Kalian tidak mau menciptakan rajutan dan menamakan diri? Menamakan rajutan. Belum dapat. Belum dapat. Di Indonesia ada satu teman yang mendapat. Apa itu namanya? Dia, apa ya? Dia dari Kalimantan. Teman dari Kalimantan dia dapat satu simpul. Satu simpul? Iya. Dan sudah diterapkan di seluruh dunia. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Iya. Wow. Coba deh. Kalau tidak ada kerjaan, pelajar membuat rajutan dan menamakan rajutan iftita sesar. Selanjutnya, jangan salah kita akan mencoba mempraktekkan. Katanya sih untuk membuat seperti ini bisa dalam jangka waktu lima menit. Nanti kita akan coba langsung setelah jeda. Jadi pastikan Anda tetap berada di depan layar kaca. Saya kembali saat lagi. Oke. Dengan penampilan di tangan seperti ini mungkin membuat Anda sedikit modis ya. Karena gelang seperti ini nampaknya tidak termakan zaman ya. Karena waktu saya kecil juga ini sudah mulai laku banget waktu itu ya. Tapi bentuknya mungkin talinya saja yang berbeda. Nah, bentuknya hampir sama karena ini simpul dunia gitu ya. Kemudian saat ini ternyata lagi booming lagi nih. Dan ada dua orang yang kemudian membuat itu dan menamakan brand mereka Makassar Paracord. Oke. Di sini iftita dan sesar nanti akan kemudian mempraktekan secara langsung membuat gelang dari tali paracord. Dan sesar mungkin bisa langsung dibuat. Sementara iftita bisa jelaskan apa aja bahan yang dibutuhkan untuk membuat sebuah karya gelang paracord. Apa aja yang dipegangi kayu itu apa tuh? Jadi itu yang kayu namanya jik namanya. Dia itu alat bantu pembuat gelang memang. Jadi itu dia bisa dibuat husus ya? Dia bisa dimajumundurkan untuk menyesuaikan ukuran tangan. Jadi ini dia harus, kita harus punya ukuran tangan orang dulu yang mau pakaikan. Jadi setelah pasti ukuran tangannya baru diselesaikan dengan panjang jiknya. Oke, jadi kayunya ini bisa ditarik, bisa diperpendek, bisa dipanjangkan ya? Oh iya benar ya, jadi sebelum membuat harus diukur dulu tangannya orang. Jangan sampai mau bikin gelang jadinya kayak kalung deh ya. Iya betul. Terus ini yang hijau itu namanya buckle. Buckle? Iya, yang buckle itu dia terbuat dari plastik. Terus ada yang circle. Circle itu dari besi bahannya. Oke, boleh pelan-pelan? Pelan-pelan? Pelan-pelan ya, kita mau belajar. Itu prosesnya dari mana itu? Dia pertama dikaitkan di sini, di ujung bakal. Mungkin diangkat sedikit, lihat di, ya oke. Nah, bagaimana? Ini namanya simpul kobra. Simpul kobra ya. Ini salah satu simpul yang paling... Banyak peminatnya. Banyak peminatnya dan paling gampang dibuat. Oh, paling gampang. Oh, satu. Langkah pertama. Diga kasih gitu. Oke, bisa sampai sesar-sesar. Yang kanan kesih ke kiri. Yang kiri. Yang atas, terus yang kiri ke bawah. Baru masuk di lubang yang di sebelah kanan. Tarik bersamaan. Waduh, simpel banget ya. Padahal tadi waktu saya lihat, saya pikir ribet banget. Benar? Oh, tapi awal dasarnya itu disiapin dulu dua tali yang... Satu tali, panjang kurang lebih tiga meter. Baru disimpul ke bakal. Terus dibuat sesuai ukuran tangan. Itu diputus dulu atau langsung disambung? Langsung disimpul? Ya, dia satu tiga meter, terus dibagi dua. Tapi tidak dipotong. Oh, tidak dipotong ya. Langsung ya. Langsung masuk ke simpul pertama. Oke, bisa diselesaikan? Coba. Ternyata simpel banget ya untuk simpul kobra ini ya. Dia yang paling bagus. Dan ternyata tadi waktu saya lihat, ini wah ribet banget nih. Karena dibutuhkan banyak banget simpul. Ternyata bagi yang sudah memahami, itu gampang banget. Nah, tapi bagi yang belum, ngelihatnya gampang. Lakuinya susah amat nih kayaknya ya. Oke. Tapi saya yakin dengan melihat sesar melakukannya itu memang benar nih kayaknya. Nggak sampai lima menit bakal selesai satu gelang nih kayaknya ya. Oke. Dalam mulai produksi 2016, Mbak Iftitah, itu dalam satu hari bisa memproduksi berapa? Apa tergantung pesanan? Dan Mbak tidak mengejar mau selesai berapa dalam sehari? Kalau pesanannya banyak, diselesaikan semua atau bagaimana? Ya, jadi dulu awalnya 2016 itu, kita buat sesuai orderan orang. Jadi custom kan. Mereka tuh pilih warna tali, terus kita buat sesuai ukuran tangan. Tapi begitu masuk 2017, mulai masuk 2017, orang-orang tuh carinya yang ready. Jadi kebanyakan mereka tidak mau menunggu. Oh, tidak mau menunggu. Ya, jadi mereka terima saja warna apa yang ada. Dan mereka juga nggak bakalan tahu pastinya, wah ternyata ada teknik lain, ada yang lain. Kalau dia melihat berbagai jumlah rajutan, bisa saja mereka tertarik dengan yang lain. Tapi karena yang ada di situ, dan itu udah cantik, mereka suka gitu ya. Dari sekian banyak sampul, eh simpul, kok sampul sih? Dari sekian banyak simpul, mayoritas pembeli dari Makassar Paracord ini, itu paling banyak yang disukai yang model simpul seperti apa. Apakah benar dengan tembakan saya simpul kobra? Ya, betul. Betul ya? Ya, betul. Yang banyak itu kobra. Ini yang dibuat sama Cesar, ini cuma kobra yang maksudnya polos. Jadi, dia bisa ditambahkan lagi yang kayak begini, yang kuning. Oh, iya, benar-benar. Dia pakai mikrokord, jadi paracord yang lebih kecil, untuk lebih mempercantik. Sudah jadi? Sudah. Wow. Ujungnya gimana? Tinggal digunting. Tinggal digunting. Oh, tinggal digunting dan dibakar dan dibuatkan kaitannya ya. Oh, boleh saya lihat hasilnya? Ini dia hasilnya nih. Luar biasa. Tidak sampai 5 menit ya, diselesaikan ya. Luar biasa. Simpul kobra, atau nama lainnya tadi apa? Kobra atau? Solomon. Solomon. Oke. Luar biasa ya. Boleh tepuk tangan dong yang ada di sini. Oh, luar biasa jadi ya. Jadi. Jadi, kalau kita sudah tahu tekniknya, tidak butuh waktu terlalu lama ya. Secara singkat sudah bisa diselesaikan. Apakah teknik simpul kobra atau Solomon ini, ini sama mudahnya dengan simpul-simpul lain seperti ini? Beda. Sebenarnya yang paling mudah kalian buat simpul apa, dan yang paling susah simpul apa? Yang paling mudah yang kobra. Paling mudah kobra memang ya. Oke, yang paling susah? Yang susah, santifik juga termasuk susah. Ini juga termasuk susah. Terus, ada namanya fistel belly juga. Itu yang paling susah ya? Banyak. Oke. Dan tali ini tahan air ya. Dan dipakai saat mandi pun juga masih tidak akan melar begitu ya. Dan kalau misalnya suatu saat kamu dalam keadaan darurat, butuh pertolongan, buka aja nih. Untuk jolok ini, untuk dipakai untuk keperluan sehari-hari lah gitu. Boleh satu simpul lagi selain simpul kobra nggak? Kalau yang biasa kayak begini, karena kebetulan ini yang paling laku. Paling laku ya? Kita lihat, ini cuma sederhana aja. Simpulnya hanya ada di sini aja nih. Hanya ada di sini aja. Boleh deh, dicontohkan kalau secara singkat bisa nggak? Yang seperti ini? Oh, oke. Oke. Seperti kita yang sekarang melakukannya. Jadi bergantian ya. Kompak banget ya. Satu kobra, satu... Simpul apa yang namanya? Satu... apa ya? Simpul... Biasa... Biasa aja. Simpul namanya. Simpul. Simpul. Oke. Coba kita lihat. Langkah pertama, ujungnya harus dibakar ya. Supaya tidak ini ya, tidak terlepas melengket ya. Ini untuk satukan satu gelang ya. Ya, ini dililit atas-bawah, terus yang di sini, atas diputar ke bawah berdua kali. Ini jari telunjuknya. Dipakai untuk... Terus dikasih masuk. Oke. Ditarik. Sudah jadi. Tinggal dikasih kuat. Nanti buat sisi sebelahnya. Sisi sebelahnya. Dan itu bisa diatur ukurannya ya? Iya, bisa diperpanjang, diperpendekkan. Perpendekkan. Tinggal ditarik aja yang begini. Begini. Sudah jadi, tinggal dikasih rapi cukup sekali. Selesai deh, tinggal dipotong. Iya. Jadi, diper... Kecilnya itu ditarik. Tinggal ditarik aja kayak gini nih. Gini ya? Nah, itu dia padat. Kemudian kalau dipanjangin, tinggal ditarik aja kayak gini. Kayak gitu. Wow, cantik ya. Gak cukup satu menit nih ya. Coba sekali. Nah, sekarang yang membedakan adalah yang tadi itu memiliki nama. Kalau yang nama itu, Anda buat dari apa? Oh, ini yang saya pegang. Hahaha. Cari. Oh, ternyata ada di tangan saya ya. Oke. Ini, ini... Anda buat sendiri juga yang namanya ini? Tidak. Itu beli. Udah disini, udah siapkan. Tinggal huruf-huruf aja ya. Iya. Kemudian digabung ya. Jadi satu ya. Oh, oke. Cantik ya. Hurufnya dari bahannya dari besi aloni. Dari besi ya. Oke. Nah, Makasar Paracord sudah 2016 dan konsen pada produk dari tali Paracord. Boleh deh kasih bocoran, kisaran harga untuk diperjualbelikan produknya ini, kisaran harga berapa saja? Jadi yang paling murah itu yang itu, yang pakai huruf. Dia itu gelangnya cuma 5 ribu. 5 ribu rupiah, udah ada namanya? 5 ribu gelangnya, 5 ribu per hurufnya. Oh, 5 ribu per huruf. Oke. Jadi bisa cuma 1 huruf untuk inisial. Bisa, nama lengkap bisa. Oke. Jadi kalau ini 5 ribu talinya, gelangnya. Terus by request lagi nih namanya, itu 5 ribu per huruf. Oke. Yang cobra kayak gini? Yang cobra yang kayak begini, 50. 50 ribu. Yang biasa, iya. Yang biasa, iya. Kalau kayak begini dia 80. 80, karena gantiknya. Iya, karena bakalnya juga yang bagus. Oke. Terus, apa lagi? Sama yang kalau begini juga 50, karena dia, apa yang biasa. Yang paling mahal? Paling mahal dia kalau pakai sakle yang besi. Yang tadi ada di gambar itu, yang warna hitam merah. Oh, udah, kita lihat gambarnya lagi. Kita putarkan gambarnya lagi. foto-foto-foto-nya lagi. Nah, ini yang kayak begini biasa nih ya? Ya, ini 20 ribu. 20 ribu. Oke, next. Oke. Ini? Ini 60. 60 nih, yang kayak tadi nih, yang pakai huruf. Oke. Jadi, kisarannya adalah dari 5 ribu sudah ada, dan yang paling mahal. Iya, ini dia sakle. Sakle. Pengaitnya itu dia pakai besi. Ini 120. 120. Oke. Yang paling mahal ini? Ada 450. Yang apa tuh? Tidak dibawa. Tidak dibawa. Jadi, dia itu pakai beads namanya. Pakai tengkorak. Jadi, dia itu, beadsnya itu handmade dari Bali. Jadi, orang Bali yang buat. Terus, dia itu cuma satu seri. Itu cuma ada 5. Jadi, beadsnya itu macam-macam bentuknya. Ada yang gambar samurai. Jadi, misal beads samurai itu cuma diproduksi 5 atau sampai 10. Oh, menarik ya. Baik, saudara. Jadi, prospeknya cukup bagus nih ya. Kalau kamu sudah mampu belajar membuat simpul. Tapi, itu kan semua terbuat dari tali paracord. Belum, Abdul rasanya kalau kita belum mengetahui untuk satu roll tali paracord seperti ini tuh dibanderol atau bisa didapatkan dengan harga berapa sebenarnya? Satu tali paracord tuh bisa sampai 150 ribu. Oh, 150 ribu. Ini panjangnya 30 meter. Oh, bagus ya. Ini sama ya? Sama. 30 ribu untuk 30 meter. 150 ribu. 150 ribu untuk 30 meter. Wow. Jadi, dibutuhkan keahlian untuk membuat sebuah tali menjadi nilai jual yang tinggi. Oke, luar biasa. Baik. Sekarang waktunya untuk mempromosikan produknya. Ini semua bisa didapatkan di Makassar Paracord. Itu Makassar Paracord di mana sih? Ada di Instagram. Bisa di cek makassar titik paracord. Bisa juga, jadi di Instagram itu ada di bio, itu bisa langsung ke WA. Sebut aja nomor kontaknya. Oh, 0821 9624 0675. Sekali lagi. 0821 9624 0675. Oke. Anda bisa mendapatkan, lihat aja dulu produknya, foto-fotonya di Instagramnya. Sekali lagi. Makassar titik paracord. Ya, Makassar titik paracord. Kemudian Anda bisa melihat, pilih-pilih, dan menghubungi nomor kontak yang bisa dihubungi. Kalian membuka workshop enggak? Iya. Pernah lakukan workshop. Dan sekarang berencana lagi? Iya, kalau ada yang mau ikut. Oke. Jadi kalau ada yang mau secara pribadi, langsung aja DM di Instagramnya atau langsung hubungi kontaknya yang ada di Instagramnya ya. Oke, terima kasih teman-teman ada Ipita dan juga Cesar sudah membagikan ilmu terkait dengan tali paracord di sempatan pagi hari ini. Dan saya juga baru tahu tentang ilmu dari soal tali paracord ini. Dan tentunya mudah-mudahan ada di antara pemerintah yang terinspirasi entah mau membelinya atau juga mau membuat sendiri ya. Mudah-mudahan bisa. Dan tadi kalau sudah bisa, singkat banget cara membuatnya ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Sapa Sosial. Sapa Sosial saya tutup sampai di sini. Saya Nera Bakti, pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kutus terima kasih. Terima kasih sudah menonton!